Kemudian Agama Provinsi Jawa Barat diwagang ke Forum Kerukunan Umat Beragama di dalam sosialisasi menyingglar mengpirang paham radikal ke lawan gemat yang bisa ngebuburak penggetan kesatuan dan persatuan masyarakat. Di 6 perona, wabangkan tapal watas antara kota dan kabupaten yang menjadi selesai sesaran utama target oknem yang nyebabarkan paham radikal. Minangka Tarekah Pigenungkulan Sumbarna Mangpirang Paham Radikal Dina Kahirupan Masyarakat Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Barat diwagang ke Forum Kerukunan Umat Beragama ngelakonan sosialisasi kebangsaan di sajumlahing lelowak ke lawan gemat. Selesai jina di lelowak lagadar kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Lelowak lagadar anumang rupa tapal watas antara Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Jeng, Kota Bandung remen jadi sasaran utama tempat nyalu supna oknem warga anunya membarken mangpirang paham radikal. Kepala Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Nandesken, Kegiatan Sosialisasi Kebangsaan Kerukunan Umat Beragama, Kudu Dilakonan, Sacara Mayeng. Lianti ngungkulan asupna paham radikalisme anu bisa ngabuburak masyarakat, dineta kegiatan teh masyarakat bisa ngabedakin karakter sarta budaya masyarakat Indonesia anu majemuk. Lianti ngungkulan asupna paham radikalisme anu majemuk. Kegiatan dialog kebangsaan dan beragama ini selera rakan kerjasama antara Kabupaten Agama Provinsi Jawa Barat dengan FKP Pembangsaan Bandung yang memiliki tujuan pertama adalah untuk memberikan informasi seputar potensi-potensi kerukunan yang ada di Indonesia ini. Sekaligusnya kebua, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ancaman-ancaman yang mungkin timur di tengah-tengah masyarakat yang akan berpotensi untuk memecah belakang sebuah negara. Ini tentunya dirasa penting karena kami melihat perkegiatan ini berusia-usia yang akan dikataran masyarakat langsung. Makanya kami memilih perkegiatan ini di Desa Lagadar, Caman Tenggara. Ingat, Desa Lagadar ini memiliki satu potensi, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup kompleks. Bahwa untuk wilayah Desa Lagadar ini, walaupun secara potensi bahwa mayoritas di sini adalah agama Islam. Nah, tapi dari mayoritas tersebut, memang ada beberapa juga kelompok minoritas yang memang memusulkan. Alhamdulillah, kami bisa hidup damai, berdampingan, bahkan dari seluruh peserta yang memang saat ini hadir dalam acara dialog kebangsaan dan berhubungan umat kebangsaan ini ada juga perwakilan dari umat-umat muslim yang memang hadir dari sini dan ini adalah salah satu bukti bahwa warga Desa Lagadar ini dalam mungkinlah kebangsaan umat kebangsaan ini memang bisa terlaksanakan dengan ilayah. Etak kegiatan sosialisasi kebangsaan teh lain ukur di seorang dinawangun dialog. Dinamprona, etak kegiatan OGE diwaganku kegiatan positif Sejena. Kukituna, esi sosialisasi naoge bisa lebih gampang kacang kemku masyarakat.